Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arief. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda di hari yang sepertinya kita semuanya terpusat perhatiannya kepada apa yang terjadi di Istana Merdeka, yang terpusat, tapi baca juga yang enggak tertarik. Tapi memang ini kesannya anti-klimaks sekali. Dan kita seperti biasa mengajak Anda untuk ngobrol di meja redaksi forum news network membaca berita di balik berita. Nah kita akan ajak Anda untuk membaca berita apa di balik resupple kabinet ini. Gitu ya Mbak Agi ya? Kalau kita lihat yang muncul nama-namanya, akhirnya ini sebenarnya resupple yang anti-klimaks gitu. Parsial ya Mbak ya? Karena hanya dua orang menteri yang baru yang masuk, ya ini Zulkifliasan yang menjadi menteri perdagangan. Enggak nyambung banget sih rasanya ini kayaknya. Terus Pak Hadi Cahyanto jadi menteri ATR. Jadi Pak ini menggantikan Lutfi, Pak Zulhas menggantikan Lutfi, Pak Hadi Cahyanto menggantikan Sofian Jalil. Nah terus ada menteri yang digeser-geser ya, ditukar tambah, ada tukar ya menteri wakil maweng PUPR, itu yang Papua itu diganti orang Papua, dia digeser menjadi wakil menteri dalam negeri. Kemudian PSI, ini Surya Chandra, wakil menteri ATR. Itu digantikan oleh Raja Juli Antoni, tapi sama-sama PSI gitu. Terus yang terakhir ini Afian Nur dari PBB. Ini baru masuk nih ya? Baru masuk. Jadi nama-nama lain yang sebut tadinya nama besar, yang akan berdampak terhadap efek dominopolitik, ternyata nggak ada. Karena nama besar itu tadi yang disebut, yang diduga itu adalah Erlangga Hartarto ya. Terus nama lain yang sebenarnya kemarin ini dipanggil ke Jokowi itu tidak hanya dua orang ya, tidak hanya Sofian Jalil dan Mendak Lutfi, tapi juga Menteri Pertanian Sahar Riliasin Limpo. Jadi spikulasi media kemarin yang dipanggil itu berarti akan diganti. Dan yang sementara yang Menteri yang ada dipanggil itu akan diganti, sementara yang belum masuk berarti akan masuk dalam kabinet. Pak Zulkifli Hasan, Pak Hadi itu masuk dalam kabinet. Gimana nih kita membacanya ini, Mbak, hasil resahal parsial ini? Ya, saya rasa kalau Pak Zulkifli Hasan itu ini yang dinanti-nanti ya, Mas Hirsu, sudah berapa tahun dia menanti ya. Sampai akhirnya kemarin dia juga ikut sholat idul adha di JIS, yang sepertinya akan dalam tanda kutip itu membelot ke Anies. Dan kemudian dia sekarang akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan untuk PAN, setelah diberi janji-janji-janji melulu. Walaupun sebenarnya gini, Mbak, sebenarnya saya tahu Pak Zulkifli ini nggak mau masuk kabinet, maunya dia kader yang lain, tapi kelihatannya Pak Jokowi tetap memaksa harus Pak Zulkifli yang masuk ke kabinet itu. Nah, akhirnya masuk. Itu ya Mas Hirsu ya? Tapi saya rasa ini berat loh Mas Hirsu, karena dia langsung mendapatkan tugas berat. Ini kan salah satunya adalah masalah minyak goreng ya, memang suara emak-emak dan suara masyarakat banyak itu menginginkan agar segera Lutfi ini diganti, karena dianggap tidak capable. Nah, kemudian sekarang ini dimasuki oleh Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan kemudian juga mantan Menteri Kehutanan. Nah, dia langsung dihadapkan kepada PR bahwa Pak Lutfi ini memiliki target dihapuskannya minyak goreng curah. Jadi, minyak goreng curah ini akan harus segera dihapuskan, karena hanya tinggal dua negara di dunia ini yang memakai minyak goreng curah. Dan kemudian ini dianggap tidak higienis, gampang dipalsukan, dan sebagainya dengan minyak jelantah yang dimurnikan, dan sebagainya begitu. Dan ini memalukan sebagai kita negara presidensi G20 masih memakai minyak goreng curah. Dan produsen terbesar dari minyak goreng CPO juga, kan? Iya, betul. Jadi, aneh betul kalau Indonesia masih seperti itu. Sementara negara di Afrika dan negara-negara lain pun sudah memakai minyak kemasan, minyak kemasan untuk minyak goreng dari kelapa sawit ini. Dan kemudian ini tentunya akan berhadapan lagi dengan oligarki. Kesuksesannya, kita masih melihat saat ini pun target 2 minggu dari Pak Jokowi dari tanggal 25 Mei untuk agar minyak curah ini turun ke Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram itu masih belum terpenuhi. Karena sampai sehari kemarin itu, menurut Badan Pangan Nasional itu, harganya masih di sekitar Rp16.500. Dan kalau kenyataannya di lapangan, masih ada yang menjual Rp17.000-Rp18.000 per kilogram. Artinya untuk per liternya itu masih di atas Rp14.000. Masih jauh, Mas Ersu. Nah, apalagi ini nanti akan dihapuskan. Dan kemudian Pak Luhut memiliki target untuk membuat minyak kemasan. Sebenarnya ini cita-cita dari tahun lalu. Dan ini cita-cita yang baik dari pemerintah sebetulnya. Harusnya tanggal 1 Januari kemarin ini sudah terlaksana. Tapi gagal gara-gara ada mafia minyak goreng itu tadi. Nah, ini nanti kompetensi dari Pak Zulki Flihasan akan dipertanyakan. Ini ujian pertama, belum yang lain-lain saat ini. Harga cabai tinggi sekali, sudah di atas Rp100.000. Terus kemudian juga harga bawang merah, bawang putih, dan berbagai macam sayuran saat ini sedang tinggi. Begitu juga dengan harga ayam dan sebagainya. Nah, ini langsung dia harus bergumul dengan keadaan seperti itu. Harus berhadapan dengan emak aman. Pak Zulki Flihasan harus siap menghadapi emak aman. Ini kan sebenarnya, pos kementerian perdagangan ini pos kementerian yang banyak diincar oleh partai-partai politik. Karena ini adalah pos yang basah. Bukan salah basah kuyuk ini, main dengan kuota-kuota ekspor. Kuota impor itu kan luar biasa dahsyat. Tapi situasi sekarang memang tidak mudah yang main di situ. Siapapun akan menjadi lagi spotlight, jadi sorotan orang. Jadi rasanya memang agak itu tugas berat di situ. Apalagi kan saya tadi sebut, saya kok kementerian perdagangan Zulki Flihasan. Kayaknya nggak enak nyebutnya itu. Karena memang kesan ini nggak kompatibel dengan Pak Zulki Flihasan. Bagaimana Pak Zulki Flihasan ini kan seorang politisi. Dan ini sebenarnya kayak kementerian perdagangan dan sebagainya, ini lebih pada kementerian-kementerian teknis seharusnya sepertinya. Lebih kalau kita lihat. Tapi saya ingin memberi bingkai dulu ya Mbak tentang risafel yang terjadi ini. Supaya nanti kita enak ngebahasnya. Pertama kita melihat bahwa ada tarik-menarik yang luar biasa besar dalam risafel kali ini. Karena sejumlah ketua-ketua umum partai itu kan sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Pak Surya Paloh malah ketemu sejak kemarin ya. Kemarin sudah ketemu. Yang lain juga gitu. Terus pada ketemu dengan Pak Surya Paloh malah dan kemudian ternyata nama yang rencana mau di risafel tidak terjadi di risafel. Ini kan sangat menarik. Yang kedua ini kelihatan sekali Pak Jokowi ini tetap ingin merangkul semua kekuatan politik, bahkan menambah jatahnya. Dan Pak Jokowi bisa memainkan kartu Pak Wamen. Ini Wamen masih sisa, kalau nggak salah kemarin 10 yang kosong. Ini kan yang masuk baru satu ya, karena yang lain itu kan cuman tukar tambah gitu ya. Dikesir posisinya dari PUPR ke Mendagri, yang satunya diganti posisinya dari PSI ke PSI juga. Jadi masih ada yang kosong setidaknya 9. Jadi Pak Jokowi masih bisa memainkan kartu itu. Saya jadi menduga ini masih risafel parsial gitu. Masih bisa dimainkan lagi tambahan-tambahan. Kan tadinya ada nama seperti Pak Saraswati, ponakannya dari Pak Prabowo yang sebut akan masuk sebagai Wamen, Wamen KOP ya, Wamen UKMKM. UMKM itu ternyata nggak jadi masuk kan. Nah ini, jadi Pak Jokowi ini memang mempertimbangkan situ. Ketiga ini saya kira yang menarik itu berkaitan implikasinya pada politik tahun 2014. Karena apa? Satu, ternyata PDIP nggak dapat tambahan jatah ini ya. Dan kemudian juga tidak ada rotasi pos yang bagus. Tapi ada posisi-posisi yang penting di PDIP yang juga nggak diutakatek oleh Pak Jokowi. Misalnya Jaksa Agung, BIN, dan sebagainya posisinya teramankan. Sebelum ini banyak spekulasi-spekulasi semacam itu. Nah, yang menarik kan kita tadi sebut bahwa Anda tadi sudah menyebut soal Pak Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan ini kan sebenarnya bersama dengan P3 ini dan juga Nasdem diperkinakan tadinya akan menjadi tiket untuk Anies Baswedan untuk masuk Pilpres 2024 gitu ya. Ini, saya bahkan mendengar ini ketika lebaran yang lalu timnya Anies itu sangat optimis dia akan menjadi Capres pertama yang mendapatkan kepastian tiket gitu. Ya, di luar PDIP tentu saja ya. Karena kalau memang ada PAN, ada P3, terus kemudian Nasdem, dia akan, dia dipastikan dia akan dapat tiket. Dan kita tahu kedekatan-kedekatan itu kan P3 sudah mengumumkan, apa, mengumumkan, P3 Jakarta sudah mengumumkan bahwa Dukungan. Anies, mendekatkan Anies. PAN juga menyatakan bahwa konstituen mereka itu mendukung, cenderung memilih Anies gitu. Dan Pak Zulkifli Hasan sudah dekat-dekat semacam itu. Demokrat, ya sorry, Nasdem kan juga sudah lama muncul itu. Dan namanya harusnya hari ini, hari-hari ini muncul gitu. Nah, kita ini menarik juga. Nah, dengan muncul dengan saat masuknya Pak Zulkifli Hasan di kabinnya itu sudah berarti, tiket itu sudah nggak mungkin. Tiket itu sudah dipegang oleh Pak Jokowi penuh gitu. Gitu juga dengan P3 gitu. Saya tahu kalau ada teman-teman kita yang sebenarnya sudah lama nempel timnya Anies yang nempel di P3, tapi ya ini jadi batal nih kalau yang terjadi semacam ini kan gitu. Nah, bagaimana dengan Nasdem? Ini kan juga menarik gitu. Apakah setelah tarik-menarik yang tidak jadi di reshuffle, apakah ada kompensasi bahwa nama Anies tidak muncul di dalam rakernas Nasdem? Ini menurut saya juga jadi menarik juga untuk kita perhatikan. Nah, tetapi ada satu lagi catatan saya, menurut saya yang apas itu yang Menteri Perdagangan. dan Lutfi gitu ya. Setelah di reshuffle, tiba-tiba kejaksaan sudah mengumumkan bahwa mereka sudah bersiap-siap untuk memeriksa Lutfi. Nah, ini memang sudah jadi rumor yang lama gitu. Jadi, kalau ini betul-betul apas deh, kalau betul jadi itu Lutfi. Dicopot oleh Pak Jokowi dari Menteri Perdagangan, kemudian ditunggu oleh kejaksaan Agung. Ya, saya rasa itu juga bagian dari apa yang dipersakapkan di bawah meja gitu ya, Mas Ensu ya. Jadi, ketika ditaruhlah ketika dia diperiksa, itu tidak dalam posisi dia sebagai Menteri begitu. Sesudah dia turun, baru kemudian diperiksa. Nah, mungkin itu juga salah satu arti dari pertemuan dari Pak Jokowi ketika kemarin Bu Mega akan dilantik kembali menjadi Dewan Pengarah BPIP. Itu kan sempat ada diunggah ya, di Sekretariat Presiden, YouTube Sekretariat Presiden, dan kemudian tampak serius sekali Pak Jokowi, bahkan tangannya mengangkat-ngangkat begini. Dan Bu Mega juga terlihat serius, tapi tidak ada suara sama sekali. Kemudian kan orang bertanya, ini membicarakan apa? Ini bisa jadi itu membicarakan soal tersebut, begitu mengenai resafel ini, dan juga mengenai penanganan dari Pak Lutfi ini bagaimana. Ya, karena kan PDI yang paling ngototor. Dalam kasus pemeriksaan mafia minyak goreng ini. Dan jelas di situ kita tahu bahwa afiliasi dari Kejaksaan Agung itu kan dengan BDIP. Dan kita pernah singgung BDIP, Kejaksaan Agung tiba-tiba mengambil alih kasus itu karena setelah sebelumnya polisi menyatakan tidak ada mafia minyak goreng, KPK juga ngeles, tiba-tiba kejaksaan masuk. Dan kemudian yang dibidik itu adalah karena mafia minyak goreng, dan mereka-mereka yang memainkan itu untuk kepentingan pembiayaan tiga periode kan gitu ya. Perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Dan orang dengan mudah mengkait-kaitkan itu, sebenarnya tadinya yang dibidik ini selain Lutfi, ya Pak Luhut, mestinya gitu kan. Kalau kita lihat yang diucapkan oleh teman-teman PDIP kan gitu ya, Mbak Agi. Mas Esu, ini lucu juga ya. PDIP mengatakan, Mas Hinton mengatakan bahwa ini antara lain operasi minyak goreng oleh mafia ini, antara lainnya ada juga dalam mengumpulkan biaya untuk kampanye tiga periode. Dan kemudian salah satu yang mengusung tiga periode itu ya Pak Zulhas, kemudian Pak Erlangga, ya kan, terus ada tiga kan. Nah, sekarang justru yang mengkampanyekan tiga periode sebelumnya, ini menjadi Menteri Perdagangan, begitu kan. Nah, ini apakah tidak juga, malah justru ya hanya dibalik-balik saja, orangnya juga orang-orang yang sama juga untuk tiga periode juga, begitu. Nah, ini mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan tidak berlanjut, mafia ini tidak berlanjut. Tapi kalau kita melihat konteksnya dalam konteks politik, ini ya sama saja, begitu. Dan saya kira ini kalau betul nantinya Pak Lutfi itu diperiksa, dan ini saya kira si common sense orang menyatakan memang dia harusnya diperiksa gitu, karena nggak mungkin ada seorang dirjen, bisa berani memainkan kuota itu dan menjadi mafia tanpa melibatkan orang di atasnya. Orang di atasnya itu adalah tentu saja Menteri, karena orang menduga-duganya begitu. Jadi kalau, dan kemudian disebut juga kan ada yang namanya Lin Chewe. Lin Chewe kan ini juga masuk di situ karena dia itu ada dianggap, dia kata-kata-kata si orang yang dan itu yang dia diangkat oleh Pak Lutfi kan gitu ya. Dan saya kira kalau memang terjadi seperti itu, Lin Chewe pasti tidak mau sendirian, dia pasti bernyanyi juga. Yang menarik tentu saja kalau Pak Lutfi kemudian kata, benar itu akan diperiksa oleh Kejaksana Agung dan kemudian juga ditapkan sebagai tersangka, masa dia nggak nyanyi juga? Apa iya sih dia sendiri yang main? Kan gitu. Ini sebenarnya masih, masih sangat menarik ini saling sandra itu. Di dalam resafal ini kan sebenarnya mencerminkan bahwa para elit politik ini saling sandra gitu. Iya, iya, betul. Dan juga resafal ini mencerminkan betapa bukan, sepertinya rakyat melihat ini bukan untuk kepentingan rakyat ya? Nggak ada urusannya itu. Nggak ada urusannya ini. Ini pecahkanan bahwa politik aja. Iya, iya, betul. Kalau soal Pak Juru Kifli menggantikan Pak Lutfi itu untuk memuaskan keinginan masyarakat bahwa Pak Lutfi harus diganti, begitu kan ya. Iya, iya, iya. Bagaimana mungkin mendak tidak terlibat, begitu kan. Tapi digantinya juga ya dengan Pak Juru Kifli Hasan yang kita bahas barusan, begitu. Dan kemudian juga antara lain untuk mengamankan suara juga dan pertentangan, begitu ya. Itu juga dengan diangkatnya dari PBB, sekjen dari PBB, begitu kan. Nah, kita tahu bahwa belum lama ini Pak Yusril dari PBB bersama Pak Lanyala, Ketua DPD RI, itu mengugat presidensial threshold yang 20% itu ke MK. Itu bulan Maret digugatnya dan kemudian sudah langsung keluar, hasilnya itu pada bulan April dibacakan oleh Pak Anwar Usman sendiri bahwa itu ditolak, begitu. Dan ini gencar sekali, karena Yusril tidak hanya tahun ini saja. Seingat saya tahun 2018 pun sebelum adanya Pilpres 2019, dia juga sudah mengugat soal 20% ini ke MK. Dan kemudian pada waktu itu ditolak. Jadi dia mengatakan bahwa ya sudah biasa, saya juga sudah tahu gitu, bahwa ini akan susah, akan sulit sekali. Nah, ini dengan diangkatnya Afrian Syah Nur, sekjen PBB menjadi wamenaker, nah ini salah satunya adalah juga untuk menjinakkan PBB. Kalau saya sih melihatnya begitu ya, Mas Yersu. Karena memang kemarin pada waktu Pak Yusril ini mengugat, orang tuh sangat berharap sekali dengan kapasitas Pak Yusril yang seperti itu, begitu. Oke, itu mungkin dari tukar-tukar tambah juga. Nah, yang menarik ini soal Menteri ATR. Ini kan dicopot dua-duanya ini ya. Jadi menterinya dan wakilnya sekaligus. Tapi kalau wakilnya itu hanya tukar tambah antara PSI dengan sesama PSI. PSI lagi. Nah, walaupun sebenarnya kita agak terkejut ya ketika dari PSI kenapa yang dipilih Raja Juli Antoni gitu dibandingkan Surya Chandra ya. Karena kalau lihat track recordnya Surya Chandra ini bagaimanapun, dia ini seorang aktivis ya Mbak ya? Iya, betul. Lebih kompeten Surya Chandra ya daripada Raja Juli Antoni. Paling tidak dia adalah seorang aktivis gitu ya. Dia juga punya track record yang mumpuni begitu. Dibandingkan, lebih mumpuni begitu ya kalau dibandingkan dengan orang-orang PSI lainnya gitu, petinggi-petinggi PSI yang kita tahu ketua umumnya saja seperti itu begitu kan. Nah, ini kalau Raja Juli Antoni sebenarnya dari keilmuan ini dia sudah menyandang gelar dokter Mas Ersu. Tapi kita tahu dari ilmunya itu yang sepertinya juga tidak nyambung. Kita tahu konflik-konflik pertanahan di Indonesia ini sangat-sangat rumit. Kita lihat saja kalau saya membaca website dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu bisa ada ribuan konflik pertanahan yang menyangkut masyarakat adat. Dan lawannya seringkali adalah oligarki. Nah, ini Raja Juli Antoni ini kalau saya lihat dari keilmuannya dia S1 misalnya skripsinya adalah tentang jihad yang S2 adalah tentang konflik di Aceh S3 adalah tentang perdamaian dalam mengatasi konflik di Asia Tenggara. Nah, ini tidak ada yang S3 itu adalah peran Islam peran Islam dalam mengatasi konflik agama di Asia Tenggara. Nah, ini sepertinya tidak nyambung Mas Ersu dengan masalah pertanahan yang luar biasa. Nah, kalau saya lihat tapi nyambungnya adalah kita tahu PSI adalah banyak pengamat mengatakan sebagai representasi dari oligarki. Sementara masalah pertanahan ini harus dikawal kalau menurut oligarki. Karena banyak berhadapan dengan lahan-lahan oligarki. Jadi, saya rasa nyambung juga Raja Juli Antoni ini sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Mas Ersu. Dari kacamata oligarki. Sementara Pak Hadi ini menarik ini profilnya kenapa dipilih Pak Hadi untuk masalah pertanahan. Saya rasa kalau dari ilmunya Pak Hadi ini lebih ke pertahanan mungkin lebih ke militer. Tapi, kita tahu Pak Hadi ini sangat dekat ya Mas Ersu dengan Pak Jokowi. Sampai dipercaya dia menjadi komandan lapangan MotoGP kemarin yang sangat krusial dan dianggap sukses begitu kan. MotoGP baru bulan Maret kemarin dan saya rasa ini merupakan salah satu hadiah kepada Pak Cahya Pak Adi mantan panglima kita. Adi Cahyanto ya. Iya, iya. Dan memang kalau hubungan Pak Adi Cahyanto ini sudah sejak lama ketika masih di Solo ya ketika beliau menjadi dan lanut Adi Sumar apa ya Adi Sumarmo ya kalau Solo ya. Adi Sumarmo. Dan Pak Jokowi menjadi wali kota dulu. Jadi, mereka punya hubungan yang cukup lama dan saya kira mungkin saya juga sendiri terkejut karena sudah cukup lama menganggur sih setelah beliau diganti sebagai panglima TNI dan baru sekarang masuk di sini. Rumornya kan tadi dia bakal ke Menteri Perhubungan terus Menteri Perhubungan digeser dan kemudian juga Menteri Pertanian katanya digeser dan akan masuk Muldoko. Kan kemarin rumornya seperti itu ya yang sampai ke media. Iya, iya. Betul. Karena masalah tanah ini penting bagi Pak Jokowi menurut saya Mas Yersu. Harus orang yang sangat dia percaya. Kalau soal kedekatan mungkin saya rasa lebih dekat Pak Adi Cahyanto daripada Pak Sofian Jalil ya. Pasti. Anda benar kalau ngomong Sofian Jalil ini sebenarnya itu lebih pada dia lebih punya kedekatan kepada Pak Yusuf Kala. Dan Pak Yusuf Kala lagi-lagi karena ada jingung itu jingung Pak Sofian Jalil Pak Yusuf Kala ini kan seperti kita tahu sedang berusaha menjadi Mak Comblan antara Anies dengan Puan. Jadi ini lagi-lagi Anies semakin semakin berat dengan posisi Pak Sofian Jalil juga di Copa itu tidak punya dukungan lagi di sana gitu ya. di pemerintah. Sekali lagi ini indikatornya soal Anies ini akan kita amati dari hasil Raker Nas Nasdem. Saya sih menduga tidak mungkin nama Anies itu dicoret begitu saja dari Nasdem. Kenapa? Karena memang basis konstituennya dari Nasdem itu yang terbesar cenderung memilih pada Anies. Ada juga pada Ganjar tapi tidak sebesar Anies. apakah setelah tuker tambah di kabinet ini kemudian Pak Surya Paloh akan mengubah keputusannya untuk tidak. Kan ini di tangan Pak Surya Paloh nama-nama ini diputuskan oleh Pak Surya Paloh tapi saya sih menduga tetap Nasdem akan tetap memunculkan nama dari Anies karena bagaimanapun Pak Surya Paloh ini sebagai seorang maestro politik ini dia bukan kaleng-kaleng ini jadi walaupun dalam situasi seperti ini dia bisa bermain dengan menarik ini. Yang saya justru malah agak bertanya-tanya itu Mbak Agi coba kita lihat foto ini ya ini foto para ketua umum partai ketua umum partai sedang makan di sana ya kok saya tidak lihat ketua umum PSC Pak Haji Giring Ganesha Jumario di situ ya juga ketika ini ini jalan ini ketika jalan saya nggak lihat atau saya nggak lihat ada PSC hadir di dalam pertemuan-pertemuan ketua umum partai pendukung ini Mbak saya juga melihat selain dari Youtube kepresidenan sekretariat presiden saya juga melihat tadi ya dari beberapa channel televisi konvensional yang nasional saya juga tidak melihat biasanya kalau sana ada anak buah dilantik seperti ini tentunya ada undangan resmi dan kemudian juga ketua umum partainya datang ini saya juga tidak melihat adanya Pak Haji Giring Jumario kita ada dengan Grace dulu ya kalau Grace kan selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan seperti ini ya ya betul karena mungkin juga Grace ini representatif ya cukup representatif begitu kan kalau dilihat dari kapasitas yang dibandingkan dengan yang lain tapi kalau ini memang kita lihat Giring ini akhir-akhir ini memang tidak muncul Mas Yusu kecuali ketika kemarin dia bilang mengatakan bahwa dia ingin menjadi gubernur DKI Jakarta suatu saat tapi di acara-acara yang lain ini sejak dia pada waktu itu mengunggah acara dia di mana ya di timur di NTT atau di mana yang dia dalam sehari kalau dia mengadakan acara itu dia bisa mengunggah beberapa kali jadi justru itu membuat netizen melihat bahwa kalau dia tidak mengunggah dia tidak ada acara dia tidak ada kerjaan karena kalau begitu ada kerjaan dia demikian intensnya mengunggah yang dia bersama rakyat dia selfie dan sebagainya nah kita lihat memang akhirnya ini entah ya entah suasana di dalam itu seperti apa tapi memang Giring ini sepertinya tidak terlalu dimunculkan mungkin juga mereka juga melihatkan berbagai apa ya penolakan atau berbagai kecaman terhadap ketua umumnya sendiri oke saya kira kita tidak terlalu banyak ini ya kalau kita apakah dampak dari reshuffle kabinet ini akan berdampak terhadap kehidupan rakyat saya kira tidak ada pengaruhnya seperti kita ada singgung tadi ya karena ini lebih pada soal bagaimana trade-off atau tukar tambah politik diantara para elit politik yang lebih menonjol jadi semua biasanya kan kalau namanya reshuffle itu targetnya satu itu memang meningkatkan kinerja pemerintah kedua itu meningkatkan juga kepercayaan publik terhadap pemerintah karena itu penting ya dalam politik impresi itu kan penting tapi kalau saya lihat saya membaca di media sosial dan sebagainya orang kayaknya memang tidak terlalu peduli dengan soal reshuffle ini karena dan kemudian mereka juga sudah tidak punya ekspektasi apapun dengan adanya reshuffle karena saya kira enggak salah juga kalau orang tidak punya ekspektasi yang tinggi terhadap reshuffle karena mereka tahu bahwa ada yang disebut bahwa Pak Jokowi sendiri menyatakan tidak ada visi presiden eh tidak ada visi menteri yang ada visi presiden jadi artinya mau gonta ganti menterinya selama presidennya Pak Jokowi ya kita bisa gambarannya seperti itu kan seperti saat inilah kira-kira ya betul Mas Sersu dari semua tadi ada lima ya berarti tiga wamen dan dua itu dua itu menteri begitu ya saya justru dari lima orang ini Mas Sersu yang saya punya catatan dan saya dan saya ingat betul itu adalah justru Pak Pak siapa wamen dagri Pak John Wempi Watipo ini saya agak susah mengucapkan mengucapkan namanya tapi saya masih ingat betul beliau ini adalah dua kali menjadi Bupati di Jaya Wijaya begitu sebelum akhirnya ditarik ke putusan dan salah satu salah satu keputusannya dan menurut saya itu adalah salah satu keputusan terbaik ya mudah-mudahan dia juga sekarang menjadi wamen dagri dimana menghadapi pemilu ini kan pekerjaan dari Pak Pak Tito ini kan sangat berat sekali begitu ya dia sebagai kapasitas sebagai mantan Bupati mudah-mudahan bisa membantu dengan sangat baik begitu tapi kalau dari segi ininya dari segi pemerintahannya dahulu saya mencatat dia pada tahun 2013 itu Mas Erso pernah mengeluarkan semacam peraturan Bupati di Jaya Wijaya di kapupaten tersebut yaitu mengenai pelarangan berjualan di hari Minggu dan itu salah satu yang menurut saya itu adalah peraturan perdasariah begitu ya sariah dalam tanda kutip karena dikeluarkan oleh non-muslim yaitu Pak muatipu ini adalah seorang Kristiani begitu tapi itu sangat useful kalau menurut saya jadi dia mengeluarkan larangan ini karena banyak di sana dijumpai orang tua atau bapak itu yang meminum-minuman keras sehingga anaknya itu terlantar sehingga suka memukul istri misalnya dan sebagainya dan kemudian pendidikan pendidikan juga tidak maju-maju begitu dan akhirnya dikeluarkan peraturan Bupati tersebut dimana pada hari Minggu betul-betul tidak boleh berjualan kecuali sore hari jadi dari pagi tidak boleh sehingga mereka harus punya waktu untuk keluarga bersama keluarga bersama istri dan anak-anak dan kemudian mereka juga beribadah mereka diminta untuk beribadah dan yang muslim pun juga melakukan hal yang sama jadi tidak jadi tidak boleh jualan semuanya ini kan sangat toleransi Mas Ersu yang muslim pun juga mengerti keadaan seperti itu dan ini demi kebaikan bersama dan kemudian dia juga melarang beredatnya minuman keras dan sebagainya dan kemudian kabupaten tersebut menjadi lebih baik angka-angka kekerasan angka-angka kriminalitas yang digagibatkan oleh minuman keras dan kemudian KDFT sebagainya itu bisa bisa berkurang dan saya rasa ini adalah berda syariah yang kalau diterapkan di tempat lain mungkin akan mendapatkan akan mendapatkan reaksi Islamophobia karena tempat lain mungkin yang menerapkannya misalnya beragama Islam agama apapun dilarang untuk berjualan karena demi anak-anak kita di masa depan begitu kan kalau menurut Pak Watipu itu seperti itu waktu itu saya masih ingat Mas Yersudia itu saya cari deh tadi saya kutip saya kutip itu pernyataannya itu sangat baik sekali jadi dia pada waktu itu melakukan razia pada hari minggu dan kemudian dia mengamankan gitu ya bukan menangkap karena membawa mama-mama di Jaya Wijaya itu ke ke tempatnya gitu ke rumah bupati dan kemudian dia nasihati begitu dan kemudian dia mengatakan bahwa kita ini harus bisa kita ini harus bisa ini untuk masa depan gitu demi masa depan anak-anak kita terus kita ini adalah bangsa yang bukan bangsa kafir kita ini adalah bangsa yang beragama ya dia mengatakan kata kafir itu begitu jadi dia ini adalah salah satu contoh pemimpin yang religius yang Pancasila kalau menurut saya begitu dan dia pun juga artinya dia melakukan itu secara persuasi dan kemudian dia juga punya waktu itu melakukan rahasia itu bersama kepala satpol PP-nya yang bernama saya lupa Haji siapa begitu ya namanya begitu yang mengindikasikan mungkin dia orang Islam jadi mereka bersama betul-betul bisa bisa saling duyuk gitu ya untuk peraturan tapi kan persoalannya dia posisinya ini hanya sebagai wamen dan kita tahu jadi wamen ini kelihatannya posisinya ada ada antara ada dan tiada gitu jadi kita tidak tahu sejauh mana ini dia akan berkurang padahal kementerian Glamudur itu sangat-sangat besar tanggung jawabnya sangat berat dan kemudian juga sekarang ini apalagi berkaitan dengan persoalan-persoalan di Papua tapi tentu saja kita berharap ada sesuatu yang positif yang bisa diberikan kontribusinya oleh beliau ini ya nah apalagi Mbak soal kalau sisi lain dari resafal yang menurut Anda menarik untuk kita sorot apalagi ya mahasiswa saya sih kalau menurut saya jangan berharap terlalu banyak ya oh itu pasti sejak awal kita mesti ingatkan itu makanya kita sebut ini anti klimas iya ya betul karena kemarin kan kita masih berharap misalnya masih ada banyak isu begitu bahwa Pak Erik juga akan digeser begitu kan terus kemudian juga kita berharap agar BUMN yang milik rakyat ini jangan diperlakukan sebagai seperti milik pribadi dan keluarga begitu kan nah itu kan harapan kita tinggi kemarin Mas Ersu sebetulnya itu kesalahan Anda karena terlalu berharap gitu jangan kesalahan pribadi karena kalau tahu diucapkan pun itu kita mesti artikan terbalik apalagi kalau tidak diucapkan bagaimana kita mengartikannya jadi memang kalau kita simpulkan dari saat dari apa presavel kali ini memang kata yang paling tepat mengucapnya nyebutnya adalah anti klimas yang kedua tapi tadi seperti saya sebut ini kita bisa membaca di beritanya apa sih dengan peristiwa-peristiwa ini sangat menarik tapi kita tunggu nanti keputusan dari Raker Nas Nasdem itu akan kalau memang seperti yang kita kita sampaikan bahwa ini merupakan upaya antara lain untuk menyabut tiket dari Anies Baswedan itu akan semakin kelihatan dan kalau Nasdem kemudian juga berbalik ya memang sangat berat perjuangan Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket pada iya betul ya Mas Ersu kita akan melihat bagaimana ketahanan dari Pak Surya Paloh ini karena dia sebagai kingmaker ya sekarang juga kita melihatnya demikian dan kemudian juga kita lihat suara dari bawah itu dari DPD dan sebagainya itu kan sudah keras mereka menyuarakan nama Anies dan kemudian kalau yang saya lihat berapa kali Anies ke daerah itu kemudian disambut oleh kader Nasdem gitu didampingi oleh kader Nasdem dan itu dibiarkan oleh Pak Surya Paloh begitu dalam arti berarti Pak Surya Paloh ya mengaminkan gitu ya kalau Sani Anies ini maju sudah semikian kemungkinannya demikian besar kalau Sani ya tiba-tiba itu tidak terjadi ya kita tahu lah di dalamnya ada apa ini transaksi apa yang terjadi oke saya kira kita mesti mengakhiri perbincangan kita ada peristiwa saya kira penting ada dua peristiwa penting pada hari-hari ini yakni soal resafel kabinet dan apakah betul gitu tadi kan hanya salah satu tadi bukan semua semata-mata soal Anies banyak faktor tapi salah satunya adalah bahwa ini merupakan konsolidasi kekuat partai-partai politik Pak Jokowi sekaligus juga menutup atau menyabot tiket yang harusnya tersedia untuk Anies dan indikatornya adalah dengan masuknya Pak Zulkifliasan ke kabinet benar-benar di kunci masuk ke dalam udah gak bisa kemana-mana keluar sudah gak ada sandera baru Mas Ersu apa itu? sandera kasus baru dia harus menangani minyak goreng dan sebagainya oh iya iya ini juga PR yang berat buat Pak Zulkifliasan mungkin gak sempat lagi memikirkan capresan kalau sudah sudah mengurusin minyak goreng oke terima kasih atas perhatian Anda semua tetap selalu menjaga agal sehat kita tetap jangan pernah berhenti mencintai Indonesia terus mulailah membuka komunikasi bangun jembatan gitu ya antar sama anak bangsa jangan kemudian malah makin memperdalam pembelahan diantara kita semua legal standing atau positioning dari bukan legal standing ya positioning dari FNN itu disitu ya saya Hersbeno Arief dan saya Agi Betta tetap 0 persen 0 persen selalu salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati